Halo apa kabar saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Cira Ceniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gurung Merapi semakin sering mengeluarkan lava pijar. Senin di hari Merapi kembali erupsi dan mengalirkan lava pijar ke Kabupaten Magelang. Tertolak peneftar SMA Negeri lewat PPDB afirmasi, anak pasangan Tuna Netra di Tembalang, Kota Semarang akhirnya dibantu Pemkot. Pejahit di Boyolali kebanjiran pesanan seragam sekolah jelang masuknya tahun ajaran baru. Gurung penyimpanan bambu di Klaten Ludes terbakar. Asap tebal juga sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi sekitar. Kebakaran gudang semi permanen terjadi di Sumbarjo, kecamatan Klaten Selatan, Klaten, Minggu sore. Nyala api dengan cepat menghanguskan bangunan gudang yang terbuat dari kayu dan bambu. Meski petugas pemadam kebakaran telah mengerahkan dua mobil damkar, gudang penyimpanan bambu ini sudah terlanjur rata dengan tanah. Diduga kebakaran terjadi akibat sisa pembakaran sampah di sekitar yang merembet ke gudang. Tak menjaga jarak aman, sebuah truk tronton box menabrak truk pasir yang sedang memutar balik di jalan pantura Demak Kudus. Truk pasir terguling melintas menutupi jalanan, sedang truk tronton box menabrak pagar rumah warga. Ragaman video warga menunjukkan sebuah truk pasir yang terguling dan truk tronton box muatan minuman kemasan yang menabrak sebuah rumah warga hingga ringset dan menutup badan jalan pantura Demak Kudus, desa Gajah, kecamatan Gajah, Demak. Warga sekitar lokasi pun berupaya menolong kedua sopir truk dan melarikan keduanya ke Puskesmas. Karena truk tronton menyatakan, tabrakan terjadi karena truk tronton tidak dapat menghindari truk pasir yang sedang memutar balik. Ada truk pasir yang mau putar balik ya kan, mungkin perkiraan ini sekali putar jadi, tapi truk pasir yang putar balik gak jadi. Akhirnya mundur lagi, truk ini coba pinggok, mencoba menghindari, tapi masih kena bagian truk pasir kiri, akhirnya orang tabrak pokok yang ada di pikir jalan. Warga yang rumahnya tertabrak truk tronton mengaku kaget, mendengar suara benturan keras dari pagar depan rumahnya. Di rumah, nonton TV, jam seterempat terjadian. Akibat-kibat ada suara bulu waktu, terus keras sekali. Ya, langsung dia mengidari, langsung menabrak. Rumah Bapak? Ya. Rusak Bapak? Ya, rusak. Bagian depan? Bagian depan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Petugas saat lantas polores Demak pun melakukan rekayasa arus lalu lintas selama evakuasi bangkai truk yang menutup total satu lanjur jalan. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Ah, ini di arah, gak cah guys. Gunung Merapi kembali menyemburkan lava pijar Senin dini hari. Semburan lava pijar di puncak Gunung Merapi kian membesar, mengarah ke barat daya wilayah Kabupaten Magelang. Puncak Gunung Merapi Senin dini hari menyemburkan lava pijar yang terus menyembur dan menyebar di lereng gunung. Semburan lava pijar tersebut diperkirakan memiliki jarak luncur 1.500 hingga 1.600 meter, mengarah barat daya ke wilayah Kabupaten Magelang. Dengan erupsi yang terus terjadi hampir tiap hari, warga tetap diimbau untuk tidak beraktifitas dalam radius 7 km dari puncak Gunung Merapi. Diko Ganin Duto, politisi Partai Golkar yang sebelumnya sempat santr di Gadang-Gadang bakal menjadi salah satu bakal calon Gubernur Jawa Tengah berubah haluan. Diusung Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan Partai Golkar, Diko maju sebagai bakal calon Wali Kota Semarang. Perubahan haluan Bupati Kendal yang juga politisi Partai Golkar, Diko Ganin Duto, dari awalnya ditugaskan sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah menjadi bakal calon Wali Kota Semarang itu diungkapkannya akhir pekan lalu. Perubahan tersebut setelah ia dipanggil ke Jakarta bertemu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarap dan Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto. Saya berkunjung ke Jakarta, pertemuan dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI di pagi hari, kemudian siang hari saya bertemu dengan Ketua Umum Kualkar, Pak Air Langga, kemudian sore kunjungan PSI ke JPP Partai Golkar, kemudian disitu dikonkretkan, dipinalkan koalisi yang dibentuk di Kota Semarang itu antara Golkar dan PSI dengan mendukung saya sebagai calon Wali Kota. Dan kemudian kita akan komunikasikan ke beberapa partai politik, sebenarnya komunikasi sudah berjalan, tinggal kita konflikkan, dan kita meyakini bahwa ada beberapa partai lagi yang akan bergabung dengan polisi kita. DPW PSI Jawa Tengah mengaku, partainya siap menggerakkan mesin partai tak hanya bersama-sama sejumlah partai anggota koalisi Indonesia Maju, tapi juga menjangkau partai politik lainnya untuk membuat koalisi besar mengusung calon Wali Kota Semarang di Pilkada Serentak November mendatang. Beberapa ketua partai dari koalisi Indonesia Maju komunikasi dengan kami sebagai duan pemina, dan tentu gembarkin juga ada gitu loh, tapi yang jelas koalisi besar akan terjadi di Kota Semarang. Dalam waktu dekat, tim relawan dan mesin partai pengusung Diko Ganinduto akan melakukan berusukan di Kota Semarang. Diko menjadi orang pertama yang dideklarasikan secara langsung oleh ketua umum partai Golkar dan PSI untuk maju dalam pilwalkot Semarang. Halimustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Setelah sempat menolak untuk maju dalam Pilkada 2024, mantan Wakil Wali Kota Salatiga, dua periode Muhammad Haris, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Wali Kota Salatiga. Baca Walkot juga mencoba menjaring dukungan partai politik non-parlemen di Salatiga. Jelang pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga ke KPU Agustus mendatang, satu nama kembali muncul untuk maju menjadi bakal calon Wali Kota Salatiga. Politisi senior PKS Muhammad Haris yang juga mantan Wakil Wali Kota dua periode, tahun 2011-2016 dan tahun 2017-2022, mendeklarasikan maju sebagai bakal calon Wali Kota Salatiga di Pilkada November mendatang. Muhammad Haris saat ini adalah anggota DPR RI terpilih pada Pilek Dapil Satu Jateng yang meliputi Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal. Ia rela melepaskan kursi legislatif di DPR setelah disodorkan hasil survei internal partai serta banyaknya warga yang memintanya kembali berkarya di Salatiga. Misalnya saya ajak, Pak gimana besok Wali Kota, mau saya, itu gak ada di BKS itu, gak ada gitu ya. Jadi normatifnya ya begitu, normatifnya di kami itu buat jabatan bukan untuk diminta, tapi kemudian ketika ada penugasan dengan pendekatan yang sangat rasional, yang sangat objektif, apalagi juga tadi mengharumi perasaan kami, ya Bismillah. Ini bahan-bahan dari masyarakat Salatiga kepada kami, kami harus bersama-sama lagi, harus ngelatih lagi, harus ngayomi lagi, sebagaimana mungkin 10 tahun yang lalu ini saya lakukan di Salatiga. Terkait peta koalisi setelah munculnya Muhammad Haris, DPD-PKS Kota Salatiga, sudah mengajak seluruh pimpinan parpol yang ada di Kota Salatiga untuk berkoalisi. Karena beliau sudah menjadi wakil wali kota dua periode, memang paska mencualnya nama Buyo, ini menjadi diskusi hangat ya, tentang partai-partai Kota Salatiga. Saya kira kalau orang buka bicara baik-baik, nanti mudah-mudahan ada di sekalian. Dukung-mendukung bakal calon wali kota juga dilakukan sejumlah partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Salatiga. Salah satu bakal calon wali kota Salatiga, Thomas Suyanto, bertemu perwakilan partai non-parlemen tersebut di rumah ketua DPD Partai Perindo Kota Salatiga pekan lalu. Ia berharap dukungan di Pilkada Serentak November mendatang. Saya berharap setelahnya ini, kita semua, kami, mereka bisa tetap kompak, berjuang untuk Salatiga supaya Salatiga lebih baik. Di komunikasi dengan forum komunikasi partai non-parlemen di Salatiga. Pengurus jumlah partai politik non-parlemen ini mengaku akan menemui beberapa baca walkot untuk menjajaki kemungkinan mendukung calon yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan mereka. Namun, sampai saat ini, belum ada calon yang resmi didukung. Kami sementara ini kan baru penjajakan ya untuk calon-calon yang lainnya. Nanti kita akan berembuk setelah ini untuk mengerucutkan satu suara kita harus kemana. Tapi kita sudah punya pemikiran siapa yang mau dituju oleh kita. Jadi nanti selengkapnya nanti kita sampaikan setelah kita ada suatu pengerucutan. Satu visi, satu misi untuk menyampaikan ini siapa yang pantas dan patut didukung oleh kita. Saling dukung-mendukung bakal calon wali kota Salatiga ini bakal semakin hangat menjelang waktu pendaftaran di KPU bulan depan. Hari ini menjadi amanah. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Saya masuk final tanggal 27 November nanti pilihan itu ya kalau memungkinkan harus beramalik. Persaingan bakal calon Bupati Gerobokan dipikirkan tahun ini DPC-PDIP hampir pasti berkoalisi dengan Gerindra. Kedua partai mengusung dua kadarnya untuk menjubilkada Gerobokan. Usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Gerobokan pekan lalu Ketua DPC-PDIP Gerobokan menyatakan partainya sudah hampir mantap mengusung Setio Hadi berpasangan dengan Ketua DPC Gerindra Gerobokan Sugeng Prasetyo dalam Pilbub November mendatang. Tinggal menunggu keluarnya surat rekomendasi dari DPP-PDI Perjuangan saja. Pasalon saya adalah Mas Setio Hadi dengan Pak Sugeng, partainya dari Gerindra dan ini sudah banyak komunikasi dengan partai-partai yang di kapat dan berhubungan. Dan nanti kalau teman-teman sudah clear, rekop turun, deklarasi bersama. Dan surat rekomendasi DPP diharapkan keluar akhir bulan ini atau awal bulan depan sehingga mesin partai sudah bisa mulai digerakkan menjelang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati di KPU tanggal 27 Agustus menatang. Arief Nur melaporkan dari Gerobokan.